Sebelum saya dialog dengan Pak Jalal, tiga bulan yang sama, sebelumnya, saya sudah dialog dengan seorang kiai, luar biasa, ilmunya juga luar biasa, tinggi sekali. Dia kalah dialog dengan saya, masuk Kristen, sekarang jadi pendeta besar di Semarang, dari Lombok. Saya pikir, saya tanya Pak Jalal itu ilmunya dari mana? Saya cuma guru SD. Pernah di besar antren? Tidak. Terus basic-basicnya, saya auto-didak saja, belajar agama. Pikir saya enteng. Wah enteng berarti. Itu yang saya alami. Saya masuk Islam itu sampai berlari-lari, sampai Sumatera kemudian mencari perlindungan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidatullah TV yang diramati Allah, perkenankanlah saya memperkenalkan diri, nama saya Agustinus Rupragili Wibowo, lahir dari keluarga Kristen Protestan yang cukup taat, dan saya adalah pemeluk agama Kristen Protestan yang cukup taat juga, sebagai kader gereja, dan telah menjalankan fungsinya sebagai kader melakukan dakwah di berbagai wilayah, termasuk Yogyakarta. Dan terakhir, tahun 90 sampai 93, kami merintis sebuah gereja di Gunung Kidul, yang kemudian berujung kepada saya dialog dengan seorang tokoh Muhammadiyah, bernama Yaya Haji Jalan Muqsin. Beliau adalah pengasuh dari Korp Dawah Pedesaan. Dari situlah kami berdialog dengan beliau, dan pada waktu itu saya menjalankan program Income Generating Project, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat umum dengan dibarengi dengan dakwah Nasrani. Dari hasil itu, kurang lebih 400 sampai 500 orang dibaptis dari seluruh wilayah Gunung Kidul, kemudian berkembang ke wilayah Wonogiri dan sebagainya, dan terkumpul dari tahun 1987 sampai tahun 1994, kurang lebih dibaptis dari gerakan kami 1.200 orang. Nah, dari situlah kami melakukan dialog dengan Pak Jalal, berfokus kepada Trinitas dan keaslian kitab. Sebelum ke sana, Pak, saya ingin mempercayai lagi dulu di gereja ya, posisinya Pak Rakil sebagai apa? Saya kecil, kemudian ikut di sekolah minggu, remaja, kemudian saya masuk pendidikan teologi. Di sekolah teologi di Institut Agama Krisen Maranata, Bandung. S1, jurusan pendidikan misi, kemudian melanjutkan S2 di STAAP Bandung, Sekolah Tinggi Teologi Asia Pasifik, Bandung. Kemudian di STAAP Bandung, di STAAP Abdi Allah Surabaya. Nah, pada waktu itu kami kemudian meneruskan pendidikan teologi. STA lulus? Lulus. Dari gelarnya apa ini? Dari Charles University. Gelarnya dokter, berarti STA-nya? Ya, dokter. Ya, THD. Teologi Dokter. Terus dari STAAP itu kemana? Nah, dari STAAP itu saya tugaskan di Jatim Bali, kemudian kembali ke Jogja. Berapa tahun itu, Pak? Dari di Jogja itu sebenarnya sejak mahasiswasi. Dari Purwokerto turun, 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 sejak tahun 80-an, 7-8. Itu tadi kan proyek studinya, atau studinya. Kalau dakwah Kristen ya, atau menjalankan misinya di mana saja, Pak? Dan sebagian apa? Misinya itu di Jilacap, Joroklegi, kemudian di Banyumas. Di Banyumas itu berpusat di Kaliori, Kalibagor. Di sana sekarang sudah punya tiga sekolah teologi di satu wilayah itu. Kemudian turun ke Keduh. Keduh itu wilayahnya melalui Kebumen, Purworejo, Ponosobo, dan sekitarnya. Nah, kemudian ke Jogja. Yogyakarta itu dari Kulauan Purworejo sampai Gunung Kitul. Nah, setelah itu kita dapat pada tahun yang sama. Itu merambah ke Wonogiri, kemudian ke Karanganyar, Solo, Boyolali, Kelaten, dan Serakin. Jadi memang yang digarap itu wilayah Jawa Tengah Selatan. Karena Jawa Tengah Utara itu ada tim sendiri yang di sana. Kami tim kami yang untuk menggarap wilayah Jawa Tengah Selatan. Karena Jawa Tengah Selatan ini penuh dengan kultur, budaya yang luar biasa. Kelihatannya iya, tapi tidak. Ditandai dengan pakai belangkot mondol itu. Ketua manru-manru di depannya ini rapi, tapi belakangnya itu kamu. Itulah Jawa Tengah Selatan. Sebagai dokter teologi, sebagai dokter teologi. Berarti Pak Raky bisa menjadi pendeta ya? Ya, saya sudah pendeta. Udah pendeta ya? Udah pendeta. Jadi lulus harus diangkat pendeta? Enggak juga. Aplikasi dulu. Aplikasi itu adalah pendalaman materi tentang pastoral, kegerjaan. Saya mengikuti pendalaman materi itu di New Zealand. Sambal Korea Selatan. New Zealand? New Zealand. New Zealand, oh, saya lihat dulu. Berapa lama? Tidak lama. Kita satu tahun itu berpindah-pindah. Jadi tiga dari New Zealand ke Korea Selatan, kemudian Jepang. Jadi dalam satu tahun itu. Dan itu sebenarnya itu mirip-mirip seminar gitu ya. Mirip-mirip seminar. Tapi namanya bukan seminar. Kalau di kira-kira namanya aplikasi. Supaya pengenalan lingkungan lah. Tidak kenal Indonesia saja. Nah, kalau itu dipraktekan dalam PKL. Praktek kerja lapangan yang seperti itu di Indonesia. Itu memakan waktu kurang lebih satu tahun. Untuk bisa mendapatkan lesensi diangkat menjadi pendeta. Tapi kalau ke luar negeri, mengunjungi beberapa lembaga pelatihan. Kayak di Jepang itu kan Japan International Mission. Kemudian di Korea Selatan juga sama lah. Kemudian di Jerman Barat itu Epstein. Itu sama-sama seperti itu. Ya mirip-mirip gitulah. Nah, itu cukup menyediakan uang untuk keliling saja. Tidak harus nunggu satu tahun. Mendapatkan sertifikat dari pendeta-pendeta yang ada di sini. Tidak perlu gitu. Sebagai pendeta, Pak Rakil apa pegang kerja? Ya. Boleh nama gerejanya, Pak? Saya sebagai gembala. Apa bedanya dengan pendeta yang pegang kerja? Tidak ada bedanya. Bedanya adalah pendeta baru. Itu menciptakan apa namanya sidang sendiri. Mendirikan sidang sendiri. Kalau gereja yang sudah lama berarti sudah ada sidang. Baru kita mengembalakan yang sudah ada. Kayak GKJ. GKJ itu ada pendetanya tiga orang misalnya. Ini yang satu ini berarti pembantu. Bukan gembala sidang. Pendeta pembantu. Nah, ini tugasnya menyiapkan persiapan materi kotbah, persiapan materi perjamuan kudus, dan sebagainya. Ini adalah pendeta pembantu. Sampai menunggu pendeta gembala sidangnya itu pensiun. Nah, kalau nggak mau menunggu seperti itu, berarti kita menciptakan, mendirikan sidang sendiri. Mencari jamaah, mencari tempat, disitulah ditabiskan menjadi sidang. Sudah menjadi gembala sidang. Ya, saya gembala sidang. Jadi termasuk pendeta senior ya? Ya, saya termasuk junior, karena kan saya baru saja dilantik. Dan saya baru saja punya sidang. Dan sidang itu pun tidak gratis, dalam tanda kutip, sempat dilemparin batu juga sama anak-anak pemuda muslim itu. Tapi karena kami di backup oleh Kodim waktu itu, zaman Pak Harto kan tentara itu masih sakti. Kalau sekarang ya sudah nggak. Ceritanya gimana Pak? Dilemparin batu? Ya, biasa pagi-pagi anak kecil-kecil SD lewat itu ngelemparin batu gereja kami. Ya, kan kalau anak gede kan bisa ditantang gelut, naik cat cili-cili kan paling dilayu. Ada yang nyuruh nggak nih Pak? Tapi ada, itu memang dalangnya itu yang nyuruh-nyuruh ada. Terus diawasi sama lingkungan. Karena kita bukan orang jahat kan. Terus kita mengadakan Natal, ngundangi lingkungan itu, terus disusuli surat juga, sama remaja masjid, hukumnya haram kalau menghadiri Natal, begitu seperti itu. Ya, klasik-klasik seperti itu. Katakankah karir, karir tertinggi Pak Ragil ketika itu, tentu apa Pak? Kalau di gereja ya, karir tertinggi itu adalah gembala sidang. Gerija manapun. Apa pandangan Pak Ragil waktu itu ya? Saya diorganisasi sebagai ketua wilayah. gereja presbyterian internasional di Indonesia. Wilayah Jawa Tengah, D.I.Y. Tapi, pangkat saya adalah gembala sidang. Pandangan Pak Ragil terhadap Islam, seperti apa waktu itu sebelum masuk Islam? Ya, kalau awal-awal Islam itu agama, saya kira tidak hanya saya saja. Ya, dari seluruh elemen yang tidak paham dengan Islam, mesti menganggap bahwa Islam itu adalah agama teroris, agama pedang, agama ya gitulah, hura-hura seperti itu. Sehingga dari situ saya justru malah ingin mempelajari. Sejauh mana sebenarnya keganasan Islam, sehingga begitu gencarnya di dalam gereja itu dikomandangkan hal-hal seperti itu sudah dipentuk sebagai antipati. Supaya orang Kristen itu tidak begitu mengenal Islam. Dari situlah saya belajar. Belajar kemudian ketemu dengan Pak Jalal Musen di lapangan dakwah. Pak Jalal itu sebagai ketua korp dakwah pedesaan dari Muslim, saya dakwah dari gereja. Ketemu di lapangan. Sama-sama punya misi. Pak Jalal itu misinya meluruskan dan mempertahankan agama jamaahnya. Kalau saya adalah menawarkan bahwa agama kami adalah agama yang terbaik menurut saya. Dan ketemu, ketemu, dialog. dan sempat juga ya biasa tegang di lapangan hal-hal yang biasa-biasa saja seperti itu. Sekarang kemudian ke fase ini. Mulai meninggalkan agama lama, lalu mulai masuk ke Islam. Gimana ceritanya? Nah pada waktu itu, Mei 94 itu rencananya bulan Agustus itu kita mau ada baptisan massal. Kurang lebih 300 orang. Di Gunung Kidul. Nah dari perjalanannya itu ternyata orang-orang yang ikut pembinaan calon baptisan itu berkurang. Tiap hari itu berkurang. Jadi setiap minggu pertemuan kurang 10, kurang 20, kurang 30 gitu. Nah ini pada kemana ini? Kepada kemana ini? Nah akhirnya kami mencari informasi, mencari tahu. Ternyata ada seorang kiai, namanya Jalal Moksen. Tadi yang saya ceritakan tadi. Beliau itu memang yang melarang orang-orang itu datang ke tempat kami. Bahkan endingnya itu bulan Oktober. Nah beliau itu kirim surat ke saya. Terima kasih pendeta pindaan ekonominya. Tapi sholatnya tak bina diwe. Nah dari kalimat itu saya kok sakit hati. Oke ketemu, ketemu. Akhirnya dialog, dialog, dialog. Sebelum saya dialog dengan Pak Jalal, tiga bulan yang sama sebelumnya, saya sudah dialog dengan seorang kiai. Luar biasa. Ilmunya juga luar biasa. Tinggi sekali. Dia kalah dialog dengan saya. Masuk Kristen. Sekarang jadi pendeta besar di Semarang. dari Lombok. Pikir saya tanya Pak Jalal itu ilmunya dari mana? Saya cuma guru SD. Pernah dibesat antren? Tidak. Terus basic-basicnya enggak apa. Saya otodidak aja. Belajar agama. Pikir saya enteng. Enteng berarti. Ternyata Pak Jalal ini belajar Alkitab. Otodidak. Dia lebih paham isi Alkitab daripada pendeta-pendeta. Maaf. Pendeta itu banyakkan cuma belajar tentang teori ibadah kemudian strategi dakwah dan filsafat. Tidak pernah mempelajari kitab seperti orang Islam dari Alif Lam sampai Quran enggak ada yang belajar seperti itu. Paling-paling ini ada konkordasi. Itu petunjuk. Kalau pada hari ini saya mau khotbah tentang apa kesejahteraan disitu sudah ada petunjuknya oh ayat ini. Jadi tidak pernah ayat itu dibaca kalau tidak akan dikotbahkan. Tentang Trinitas dan kemurnian Alkitab. Trinitas yang sebenarnya adalah misteri sebuah kepercayaan itu diakini oleh umat Kristen adalah sebagai tonggak. Sebagai apa satu-satunya asas untuk beragama. Berketuhanan. fondasinya fondamentalnya. Ternyata di dalam Trinitas itu sendiri adalah sangat rentan ringan ketidakpastian. Kalau Trinitas itu tiga tapi satu. Satu roh kudus adalah satu. Tapi Allah itu adalah bukan putra. Putra bukan roh kudus. Roh kudus bukan Allah. Berarti kan terpisah-pisah. Tapi dijadikan dalam satu adukan. Contoh ini. Saya cuma memberikan contoh saja ya. Ini teh. Tadi Bu Selamet membuatkan kita teh. Bu Selamet menyajikan kepada kita monggo diunjuk teh ipun. Di dalam teh ini ada mengandung tiga unsur. Unsur ala Bapak ala anak dan roh kudus. Ada tehnya ada gulanya ada airnya. Tapi disebut teh manis. Kenapa Bu Selamet tidak ngendikong? Silakan Bapak Ibu diunjuk teh campur gula campur air. Nah kira-kira pemahaman seperti itulah yang dilakukan oleh kaum-kaum Nasrani. Bahwa ketuhanan mereka itu tidak ada kepastian. Tidak ada jaminan bahwa Trinitas itu adalah sebagai satu-satunya asas untuk penyelamatan umat. tadi penjelasan Trinitas seperti itu tadi yang disampaikan Ustaz Jalal ya? Buatkan judul saya analisa sendiri. Karena Pak Jalal waktu itu mengatakan menurut sampean itu Trinitas piye mas. Kok saya bingung? Dan pernah juga saya sampaikan kepada anak-anak teologi waktu saya masih ngajar. tapi waktu itu saya tidak menggambarkan tentang teh manis ya. Es batu. Karena Tuhan itu adalah zat yang tidak kasat mata. Sehingga pada waktu itu saya contohkan dengan es batu. Es batu itu ada unsur air ada unsur uap ada unsur beku. Ada unsur uap dan ini adalah Allah Bapaknya. Unsur bekunya adalah kelihatan esnya adalah Tuhan anak. Kemudian roh kudus adalah air yang bisa ada di mana-mana. Ternyata enggak juga kena itu. Karena air bisa kering kena sinar matahari. sedang sinar matahari adalah siptan Allah. Es batu bisa mencair sehingga hilang wujud es batunya. Sedang Yesus adalah wujud manusia. Nah kesahannya di mana? Kalau Yesus kesahannya itu karena anak lahir tanpa Bapak. saya pernah ngajar di sebuah SD tidak jauh dari sini. Banyak murid-murid saya itu anak seorang ibu dalam akta lahirnya. Apa itu juga sama dengan Yesus. Dan saya temukan ada 15 tokoh yang lahir tanpa Bapak bahkan lebih unggul dari Yesus. Betara Krishna. dia mengetahui apa yang akan terjadi sebelumnya namanya Azali. Tapi dia bukan Tuhan. Yang kedua adalah kehasilan Alkitab. Keraguan terhadap Trinitas itu sebenarnya sudah ada di dalam Pak Ragil ya? Sebenarnya tidak hanya saya saja. Mungkin puluhan bahkan ratusan pendeta juga meragukan hal itu. Tapi kalau mereka ragu kemudian mengambil kesimpulan seperti saya. Efek dominonya itu banyak bro. Anak bisa tidak sekolah. Mau dapat uang dari mana? Bekerja. Ini kenyataan hidup. Itu yang saya alami. Saya masuk Islam itu sampai berlari-lari Sumatera kemudian mencari perlindungan dan sebagainya. Itu bukan rahasia. Arnold yang tadi saya telepon itu itu hampir dibantai di Surabaya. Tapi untungnya dia tahu kemudian kembali lagi ke Jogja. Karena saya tahu persis di adik-adik kelas saya. Saya masuk Islamnya duluan saya. sekarang cari pekerjaan dengan honor 5 juta saja. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Saya pernah menjadi Wakil Direktur Kerohanian Rumah Sakit PKO Purworejo. Gajinya berapa? 700 ribu. Karena dalam Muhammadiyah hidup-hidup dalam Muhammadiyah bukan hidup dari Muhammadiyah katanya. Sementara orang lulus teologi dengan membawa daftar 10 daftar baptisan dia sudah mendapatkan honor atau tunjangan hidup dari gereja 7 juta setengah. Waktu sekarang. Dikasih motor baru satu tahun mereka sudah bisa menampilkan baptisan satu orang dua orang sudah diganti kendaraannya mobil honornya ditambah menjadi 12 juta nah sekarang yang mau njamin itu siapa nemetu sebelum cerita setelah efek setelah masuk Islam tadi termitas walaupun ragu tapi tidak berani mengambil risiko karena efek yang banyak soal Alkitab apa persoalan suara Alkitab apa yang disampaikan oleh Ustaz Jalal Ustaz Jalal itu cuma bertanya tentang kemurnian Alkitab apakah Mas Ragil yakin bahwa kitab suci sampean itu benar-benar asli saya jawab tidak kenapa tidak karena tahun 515 Masehi Fonsius Pilatus itu mengumpulkan 300 pastor dan pendeta untuk meneliti kitab yang paling benar tidak ada keraguan dan paling asli yang mana tidak ada yang bisa menunjukkan itu sehingga pada waktu itu kitab itu tidak dipakai ditutup begitu kaisarnya ganti Herodes maka kitab itu dibakar habis dibakar nah oleh kaum esena sisa-sisa pembakaran itu dikelumpukkan dikumpul disusun kembali ya sekarang inilah yang dipakai oleh kaum Nasrani pada umumnya nah kalau saya mengatakan itu asli berarti saya berdosta berbohong terhadap sejarah karena itu diajarkan di dalam sekolah teologi bahwa kitab yang pada waktu itu ada itu dibakar yang ada itu sisa-sisa lalu apa kata Ustadz Salam ketika Pak Ragil saya bilang kenapa sampai yakin saya bilang karena dengan keyakinan itu saya yakin selamat Pak contohnya apa karena karena memang di dalam gereja itu padoktrinnya yang penting percaya pasti selamat ya tidak ada sampel contoh contohnya apa yakin masih selamat enggak ada kalau contohnya misalnya Nabi Isa berjalan di atas air laut kemudian tidak tenggelam kalau saya disuruh berjalan di atas air enggak tenggelam bisa enggak ya beda kan beda kelas lagi seorang Nabi sama saya kok dari situlah saya mengatakan sebenarnya memang benar Pak Jalal enggak saya bilang sama Pak Jalal benar Pak Jalal cuma saya enggak tahu kalau Pak Jalal itu sudah bawa notaris jadi waktu itu memang kita dapet tanda tangan siapa yang kalah ikut yang menang itu dialognya dimana di pokok terbuka itu terbuka di rumahnya Pak Jalal karena saya memang waktu itu mau minta apa di atas Pak Jalal enggak mau jadi seminggu sekali saya diinterromisi oleh Pak Jalal untuk dialog di rumahnya itu berapa lama 3 bulan 3 bulan setiap hari dari september oktober november dalam 3 bulan itu pertemunya seminggu sekali dua minggu sekali seminggu sekali rutin fokusnya kepada konsep ketuhanan ya dari jam 10 sampai duhur saksinya ada Pak Dali Sorudianto notaris ada Harun Al-Rosid Kiai Al-Hikmah Gunung Kidul ada banyak anak-anak CDP banyak sekali mahasiswa-mahasiswa akhirnya kemudian dari dialog itu Pak Ragil menyatakan Pak Jalal yang benar terus kemudian gimana Pak Jalal mengatakan berarti Pak Mas Ragil sekarang tidak bisa mengatakan tidak karena kita sudah MUU sudah perjanjian siapa yang kalah yang menang loh kok bisa begitu Pak Jalal wah ini suratnya gitu ya dan saya tidak pernah berpikir negatif tentang hal itu negatif itu enggak ya pos enggak apa-apa ikut-ikut aja dan saya tidak pernah berpikir bahwa setelah saya masuk masuk Islam itu akan mengalami A, B, C, D, E, F itu enggak enggak pernah jadi positif-positif saja apa yang ada pikiran Pak Ragil waktu itu positifnya itu apa? surat apa-apa ngapain gitu ini aja di situ aja itu betul saya pulang Desember juga waktu itu saya masih ceramah di gereja Korea gereja atap langit kan di gereja apa di pulau Jongji itu kan ada gereja besar sekali tapi empat lantai di lantai empat di Korea itu setelah setelah tanda tangan ya? udah tanda tangan udah-udah udah masuk Islam karena memang jadwalnya kan sudah sudah ya satu tahun itu saya di apa Natal itu ada beberapa jadwal itu yang tidak bisa ditunda dan harus saya masih ke sana kemudian ada beberapa tempat yang terakhir saya ke Bandung kemudian saya pamit sama keluarga karena istri saya mengadu ke bapak saya bahwa ayahnya anak-anak itu sudah masuk Islam nah ini saya disidang oleh keluarga nah bapak saya mengatakan ya pilihanmu tidak masalah itu artinya karena bapak saya kan sebenarnya walaupun pendeta termasuk moderat dia kan tentara justru kakak saya yang barb itu yang agak ekstrim dia aktif tentara juga bilang bahwa batas aku dengan kamu sekarang pagar rumah itu ke sana artinya orang lain saya dan malam itu juga saya dari Bandung pulang ke Jogja masih gerimis-gerimis pulang ke Jogja waktu itu bulan Januari Januari saya sampai di Jogjakarta tempat Pak Jalal saya tidak punya apa-apa lagi karena sudah tidak boleh saya masuk ke rumah dinas tinggal pakai satu tas pakaiannya rumah dinas itu apa rumah di gereja di Bapak Persari rumah di lingkaran di lingkungan gereja ya jadi saya sudah tidak boleh lagi masuk ke situ sudah ditutup sudah dijaga sudah tidak boleh ke sana bahkan saya mengambil hak saya milik sepribadi saja harus ngomong apa saja yang ada punya saya di sana ditulisi baru diambilin dan saya tidak lakukan itu karena istri dan anak saya masih tinggal di situ waktu itu sudah punya anak berapa? dua umur? yang satu umur tahun sembilan puluh satu tahun sembilan puluh itu anak-anak remaja? ya enggak masih kecil masih kecil-kecil yang Mbak Arepi itu umur dua tahun setelah keluar gimana yang terjadi? apa yang terjadi? nah setelah keluar itu saya kan enggak punya tempat tinggal lumpang tempat Pak Jalal sambil belajar di pondok pesantren Kerapia belajar sholat Kerapia? sini? ya iya alimasyum? almunawir oh iya almunawir nah setelah itu saya ada ansaman-ansaman kecil lewat telepon gelap dan sebagainya saya enggak punya apa-apa enggak punya apa-apa tapi Allah itu menolong saya lewat satu bangunan gereja yang masih sertifikat dan perizinannya itu masih atas nama pribadi saya saya jual saya jual di jalan waktu sana laku 4 juta jadi tanahnya 300 meter bangunannya itu kalau dijual pada waktu itu ya sekitar 150-an tapi tak jual karena Pak Jalal punya uang cuma 4 juta yaudah uang Pak Jalal itu saya ambil sertifikat saya serahkan Pak Jalal jadi 4 juta saya dengan model 4 juta itu lari ke Sumatera lari ke Sumatera karena saya menghindari konflik aja sebenarnya bisa aja saya minta tolong ke Muhammadiyah kemudian Muhammadiyah perang tapi saya menghindari konflik dan tidak mau menyakiti hati orang tua saya yang kesekian kali sehingga saya lari di Sumatera itulah saya menemukan jati diri hidup sebenarnya orang harus mendapatkan sesop nasi itu aja harus berpeluh keringat dan lain sebagainya luar biasa masuk hutan keluar hutan disana saya 6 tahun 6 tahun tapi komunikasi dengan anak-anak pakai surat karena waktu itu belum ada HP pakai surat kadang nyantel juga kadang gak nyantel Alhamdulillah berjalan lancar nah tahun 2000 istri saya memutuskan untuk ikut masuk Islam tahun 2000 nah kemudian istri saya disahadat oleh Pak Yehaji Bunda Farouk ketua takmir masjid gede kauman nah dari situlah Pak Bunda Farouk mengatakan bin bintimu aku jadi saya mau kembali ke Sumatera istri saya gak mau gak usah apapun yang terjadi disini aja ketemulah saya dengan Pak Oki pada waktu itu redaktur suara Muhammadiyah suara Quran dan sebagainya sampai sekarang redaktur suara Muhammadiyah artinya maaf saya bautom artinya tidak menderita tidak menderita amat lah Pak gitu ya ya sebenarnya banyak karena perpindahan saya ke hijrahnya itu aja kan sudah menderita disana ditolak orang sana-sana kemari mau dimakan beruang itu kan penderitaan penderitaan yang luar biasa diusir oleh keluarga itu kan penderita tapi hal-hal seperti itu memang tidak pernah saya ungkapkan karena ya salah saya ngapain gitu tapi gak menyesal Pak ya waktu itu ya gak gak menyesal sama sekali karena bekal dari Bapak saya itu mengatakan seorang kasatira boleh kucurkan darah gak boleh kucurkan air mata jadi apapun yang terjadi kamu harus bertanggung jawab atas sebuah pilihan itulah Bapak saya mengatakan apapun yang terjadi pilihan kamu harus tanggung jawab makanya saya apapun yang terjadi gak artinya waktu itu keyakinan terhadap kebenaran sudah sebegian kuat atau masih belum ada ngajar aja belum tapi saya yakin bahwa keyakinan keputusan saya itu tidak salah sehingga begitu saya kembali ke Yogyakarta ketemu dengan teman-teman baru ngaji demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dinamati Allah apa yang bisa saya ceritakan pada hari ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita sekalian bahwa akidah Islam itu ternyata tidak gratis dan tidak murah siapapun yang dari non-Muslim kepada Muslim pasti akan mengalami hal-hal yang tidak enak termasuk saya dan teman-teman saya yang lain kalau mengatakan dari Muslim itu kaya ke Islam miskin itu juga tidak benar banyak juga yang di Islam kemudian dari Kristen miskin kemudian di Islam jadi kaya juga banyak karena memanfaatkan situasi tapi perlu perhatian bagi teman-teman sekalian bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lila'alamin membawa kita selamat dunia dan akhirat bukan untuk diperjual belikan atau mencari sesuatu insyaallah kalau niat kita baik niat kita lurus Allah akan menolong kita dimanapun kita berada taufik balidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menolong kita selamat menolong kita selamat menolong kita Terima kasih.